Karena dia bilang kalau masuk ke kandang tuh dia ngerasa kayak mau dikurung gitu lho, Pak. Begitu dia pupuk pipis di situ, puji. Pinter ya kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tamu travel namanya. Rasnya poodle, jenis kelaminnya jantan, umurnya baru 8 bulan. Owner bingung, ini kenapa ya? Travel ini suka gigit-gigit dan kencing, pipis, pup, sembarangan. Juga gak nurut. Kadang nurut, kadang gak. Tapi banyak kan gak nurut. Terus kalau dipanggil juga gak mau dateng. Yuk kita tanyakan yuk ke travel yuk kenapa dia seperti ini. Di rumah ada berapa, Pak? Ini, Pak. Satu. Satu. Travel aja. Hei, travel. Travel. Bikini. Baru 8 bulan, jantan. Ini, oh, suka gigit. Kencing, pup, sembarangan. Oke, ini ikut. Baru dari berapa? Kita baru kurang lebih 2 bulan ya. Baru 2 bulan, oke. Berarti waktu di-adopt 5 bulan ya umurnya perkiraannya. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya, seperti itu. Terus gak nurut juga. Ya kalau dipanggil itu, ya itu gak mau dateng. Kadang bisa, kadang gak. Tapi banyak kan gaknya. Oke, dipanggilnya gak mau dateng. Nah itu, kemudian apa terus kepalanya. Mak, mukanya sih gemesin, dok. Bener. Bener, gemesin. Lucu itu. Kayak mau neka. Ini kesayangan aja kokonya nih. Gak lupa banget. Sama-sama yang kokohnya pake ya. Sudah, sudah. Solet. Tidurnya sama kokonya? Solet. Mau selalu. Wah selalu. Hmm, mau tidurnya sama kokonya terus. Iya, iya. Iya. Makannya oke? Udah sehat. Gak ada masalah. Udah sehat. Gak ada masalah ya. Cuman itu tadi suka gigit, kencing kuk sembarangan. Iya. Gak nurut ya. Iya. Lucu. Oke, kita coba ngobrol dengan Tafel. Kenapa kayak begininya? Ya, sayang. Kita ngobrol ya. Tadi kita sudah ngobrol sama Tafel ya Pak ya? Iya dong. Hmm, ini gigit-gigit karena memang dia punya gigi ini masih gatel, masih tumbuh. Jadi dia mau ganti ke gigi dewasa. Memang ya, jadi gusinya ya gatel banget kata dia. Mungkin bisa dibantu pake mainan yang gigit-gigit tuh kayak tulang-tulangan gitu ya. Juga kita sediakan beberapa, ada bola, ada tulang-tulang juga, boneka juga. Iya, gak apa-apa dia gigit-gigit. Mau, tapi tetap dibanding dengan yang benda-benda yang lain. Hmm, karena ini tipikal dia memang explorer ya Pak ya, jadi pengen tau ya, pengen tau ya. Pengen tau gak bisa. Ya, jadi dia kalau ada apa dia pengen merasakan gitu loh di tekstur di sini. Tapi ya, dengan berjalannya umurnya dia, itu biasanya berkurang. Jadi gak gigit-gigit lagi. Pada saat dia gigit-gigit yang bukan punya dia, kayak misalkan perabot atau apa gitu. Kepalanya diketuk gitu Pak. No, no. Gak usah teriak-teriak kitanya, pake nada rendah aja kasih tau no, gak boleh. Ini memang lagi masih proses adaptasi terus ya, untuk pipis dan pupnya juga sembarangan. Karena dia masih bingung katanya, mesti di mana tempatnya. Justru kan biasanya kan kita mintanya di kandang, kita sudah sedih. Mungkin ya adaptasi juga ya. Maksudnya di kandang, ini gak bisa maksudnya di luar kandang gitu Pak, dipakai ntrei. Karena dia bilang kalau masuk ke kandang tuh dia ngerasa kayak mau dikurung gitu lho Pak. Makin cobain di luar aja ya. Di luar, kasih kayak misalkan pipis, kasih di situ. Nanti kalau misalkan, biasanya muter-muter ya Pak ya. Langsung angkat. Atau aja jam-jamnya dia kapan pipis, kapan pup, biasanya setelah makan langsung angkat kandangnya. Begitu dia pupis, pipis di situ, puji. Pintar ya kamu ya, good dog ya. Karena sebenarnya kan sehari-hari kan memang waktunya dia lebih banyak sendiri lho. Dari pagi jam 6 sampai kurang lebih jam pas sore. Oke. Karena kan anak-anak sekolah ya, kita kerja juga. Jadi mungkin juga dia sepuluh juga sih, mungkin ya Pak Tol. Satu minggu lah, kalau pas lagi dilatih seperti itu. Lama-lama bisa. Karena ini memang masih adaptasi-adaptasi terus. Tadi juga sudah di-influence. Jadi masih gamang dia. Ini gimana sih, namanya benarnya bukan travel ya Pak? Bukan. Karena kan masalah sertifikatnya bukan. Iya. Dia bilang dipanggil gak mau datang karena dia masih bingung katanya. Nama barunya itu mungkin ya kurang di mulut. Kadiliat ya. Jadi ya nanti kalau misalkan coba dilatih ya sama mungkin sama kokonya atau gimana. Dipanggil travel, kalau datang kasih snack. Di sombong snack dulu Pak. Bekali-kali seperti itu. Iya. Ya nanti dia akan terbiasa, oh travel. Dipanggil travel, dia namperin datang. Karena dia memang proses adaptasi terus-terusan kan ada yang cepat, ada yang butuh waktu. Bagi travel, butuh waktu. Tapi dia bilang tadi, aku baik kok, aku tenang kok. Lihat aja nih katanya. Iya, iya. Ya itu kadang mukanya kalian lemesin kan. Karena dia care sama sayang malunya gitu. Iya, dia bilang ya itu tadi. Ada, gak nurut. Karena dia masih bingung. Siapa yang mesti dia jadi anggap masternya. Iya, biasanya seperti itu. Kalau sama kakak kan sayang terus. Iya. Mungkin kokonya yang bisa ajarin, gak boleh ya. Mungkin dia bisa dianggap master sama travel gitu. Ini sih masih proses ini lah peralihan adaptasi. Masih sama-sama belajar lah kita ya Pak ya. Gitu, yang penting disayang, dirawat, gak apa-apa. Ini udah ini. Itu tadi dia ada ngomong matanya jadi kurang kelihatan. Iya, iya. Justru kan kita udah lama tuh gak mati besok. Setelah mau di, gitu dulu. Matanya dia bilang suka cucuk-cucuk kata dia. Nanti, ya iya nanti dikasih tau ya. Matanya biar lebih jelas. Iya kata dia, oh yaudah bawel. Bawel sih agak bawel ya. Tapi lebih ke, apa ya. Dia bilang, aku kalem kok. Kalem. Yang bener. Tapi kamu di rumah kayak begini loh. Bener, aku kalem kalau di luar kata dia. Kalau di rumah enggak. Oh yaudah. Tapi ya intinya, itu tadi Pak. Lebih ke proses adaptasi. Sama-sama belajar, bapak belajar. Dia belajar, gitu. Dia masih kecil banget, ya. Bisa diatur kok, dia seluruh. Oke, enggak ada masalah kok ya. Jadi nanti coba dilatih ya kok ya. Iya. Dipanggil travel, kasih ngejamperin snacknya. Kasih. Good dog, good boy, gitu. Pipis poop juga begitu. Tapi ya, dilatih dulu. Awal-awal dia muter-muter taruh langsung. Karena dia masih bingung. Bingung. Secara langsung, dia mengklaim dia kalem, ya. Iya, mengklaim dia kalem. Itu yang bikin kita kan jadinya. Iya, iya, iya. Sayang. Sayang kok ini. Bye kok. Setelah kita ngobrol dengan Tafel, ternyata Tafel itu ya baru usianya baru 8 bulan. Jadi giginya masih gatel ya. Jadi peralihan ke gigi dewasa busnya itu dibilang gatel banget. Terus juga pipis sama poop sembarangan. Karena masih proses adaptasi dengan owner-nya yang sekarang ini. Baru 2 bulan, kurang lebih ya 2 bulan tinggal bersama owner-nya yang sekarang. Dia jadi bingung mau pipis sama poop di mana. Dan setelah tadi dikonfirmasi dengan owner, ternyata pipis sama poop harus di dalam kandang. Dan Tafel gak suka seperti itu. Tafel lebih suka bebas di luar kandang. Terus untuk gak lurut, ya karena itu masih proses adaptasi. Siapa kira-kira yang mau dianggap masternya bagi Tafel? soal dipanggil gak mau dateng, karena Tafel masih bingung namanya itu siapa gitu loh. Karena waktu tadi juga dikonfirmasi owner, dan memang namanya sebenarnya bukan Tafel, tapi ya nama yang lainnya gitu loh. Sesuai dengan waktu diambil dari treaternya. Jadi tadi coba dibantu dengan diajari pada saat dipanggil Tafel-nya namanya, kasih snack reward atau snack ataupun pujian untuk Tafel. Ya, itu tadi yang saya dapetin dari Tafel. Semoga Tafel tetap belajar terus, sama-sama owner juga belajar untuk proses adaptasi mereka berdua ini ya. Oke, jangan lupa tonton terus YouTube ini. Klik like, komen, dan subscribe-nya. Tunggu ya, bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax